Apabila ahli waris itu masih anak-anak kecil-kecil, Allah ajarkan ini dalam Al-Quran Di surat An-Nisa bagian awal, Allah menyebutkan tentang perintah untuk menahan Jangan diberikan harta kepada anak yatim sampai dia dewasa Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-5 dan yang ke-6 Jangan kau berikan harta kalian kepada anak-anak yang masih buduh, dia tidak bisa melolah harta Sehingga dia ketika dapat warisan dari orang tuanya, sementara ahli warisnya masih kecil-kecil Ibunya sebagai wali wajib menjaganya Dan ini harta anak yatim Tidak boleh digunakan sembarangan, harus dijaga dengan baik bila perlu dikembangkan Allah berfirman Jangan kau dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik Kemarin sempat ada pertanyaan melalui ANB itu Boleh gak harta saudara saya yang yatim tak pakai untuk investasi Jangan, bahaya investasi ya Ada peluang rugi Kalau rugi kan berkurang itu harta, bahkan bisa habis Tapi pak hartanya banyak, meskipun banyak, tolong dijaga itu Kamu punya amanah untuk menjaga itu Sehingga ibu yang memegang harta dari suaminya Hak anda hanya seperlapan Isteri dapat seperlapan jika mayat punya Anak sisanya yang tujuh perlapan Hak anak, dan itu harta anak yatim Lalu Allah ta'ala ajarkan Wa betalul yatama hatta idha balagun nikah Uji anak yatim itu sampai mereka sudah menginjak usia nikah Fa'in'a nastum minhum rusdan Kalau kalian merasa mereka sudah dewasa Fadfa'u ilayhim amwalahum Silahkan serahkan harta mereka kepada mereka Silahkan serahkan warisan itu kepada mereka Para ulama yang ngasih penjelasan begini Anak ini dikasih duit 100 ribu Sejam habis, oh berarti belum dewasa Besok lagi di uji lagi, bulan depan di uji lagi Dikasih 50 ribu Dia bisa hemat Cuma dipakai 20 untuk makan Sisanya dia tapung Oh berarti dia sudah dewasa Sudah berat untuk dikasih yang lebih Lebih banyak Makanya Allah sebut Orang yang gak bisa menggunakan harta dengan baik Itu sebagai sufaha Orang bodoh Sehingga kalau ada orang Yang usianya sudah 30 ke atas Dikasih duit 10 juta Habis dalam waktu semalam Dipakai untuk main PS Berarti masuk kriteria orang Duitnya kemana pak Diberikan akek Subhanallah Habis berapa Tadi ini akek saya yang borong 5 10 juta Orang kayak gini jangan dikasih harta Dia terlalu Boros Nah